Pada Minggu 13 Maret 2022, 52 wisatawan mancanegara dari Singapura tiba di Batam melalui jalur Travel Bubble. Para Wisman ini merupakan pemain golf profesional asal Singapura. Mereka datang untuk menikmati wisata golf yang ada di kawasan Nongsa Resort. Kedatangan mereka langsung disambut meriah dengan aneka kuliner khas Nusantara, musik serta pesta kembang api. Untuk melihat kemeriahannya, sudah ada Henning dari Tribun Batam. Henning, silakan laporannya. Baik, terima kasih Rekan Ratu. Ya, Tribuners, wisatawan mancanegara sudah mulai berdatangan ke kota Batam sejak kebijakan Travel Bubble dibuka. Dan pada minggu kemarin ada sekitar 52 wisatawan mancanegara yang datang ke kawasan Nongsa, Batam. Puluhan wisatku Wisman tersebut adalah para penggiat olahraga golf yang sengaja berkunjung ke Batam untuk merasakan kembali serunya pengalaman bermain golf di kawasan Nongsa Resort di tematan Nongsa, Batam. Dan untuk prosedur masuk Wisman sendiri, yakni mereka bertolak dari Tanah Merah, kemudian berlabuh di pelabuhan Nongsa Pura. Kemudian setibanya di Batam, Wisman langsung menjalani tes swab PCR yang hasilnya langsung dapat keluar dalam waktu satu jam. Dan kembali menunggu hasil tes PCR keluar tersebut, Wisman bisa langsung dapat mengunjungi penginapan yang telah mereka pesan. Dan pada kesempatan kala itu, para golfer dari Singapura itu memesan paket wisata di Nongsa Point Marina. Dan para golfer tersebut kemarin tiba di Nongsa Point Marina itu pada pukul 7 malam. Dan kedatangan mereka disambut meriah, baik oleh pengelola wisata Nongsa Point Marina dan juga ada beberapa pejabat pemerintah yang ikut datang menyambut Wisman. Dan respon Wisman sendiri sangat positif, menyambut baik. Setelah dibukanya pintu masuk ke Batam, yang mana mereka nampak antusias dan senang bisa berkunjung kembali ke Batam setelah dua tahun lamanya tidak bisa menyebrang karena pandemi COVID-19. Dan mereka juga merespon positif aturan baru dari pemerintah tentang bebas karantina yang diberlakukan sejak 8 Maret 2022 lalu. Kemudian menurut para Wisman, aturan ini sangat memudahkan bagi mereka untuk menyebrang atau bepergian ke Batam tanpa harus kemudian di karantina. Dan juga selain itu, pergerakan mereka juga tidak dibatasi hanya dalam kawasan Nongsa saja, tetapi juga mereka bisa keluar ke tempat-tempat lainnya di wilayah kota Batam. Kemudian bagi para pemain golf Singapura ini, kawasan Nongsa Batam itu menjadi tempat kedua bagi mereka untuk latihan ataupun menggelar turnamen golf. Biasanya Wisman Singapura ini bisa datang ke Batam sebulan sekali dan menginap selama tiga hari sampai dengan seminggu untuk bermain golf. Kemudian sampai saat ini, sejak travel bubble dibuka, sudah ada 126 Wisman Singapura yang masuk ke Batam melalui jalur travel bubble. Jalur travel bubble ini sendiri sudah dibuka selama tiga pekan. Dan menurut petua Nongsa Sensation, Andi Fong, sejauh ini belum ada kendala yang berarti terkait prosedur masuknya Wisman ke Batam. Tetapi untuk prosedur keluarnya atau prosedur Wisman kembali ke negaranya, itu menemui satu kendala yaitu pembatasan kuota bagi Wisman atau WNI yang ingin masuk ke negara Singapura. Seperti diketahui, pemerintah negara Singapura membatasi kuota masuk ke negaranya sebanyak 350 orang dari Batam. Jadi hal itu dinilai masih membatasi masuknya Wisman ke Batam juga. Demikian terkait. Baik, terima kasih Henning atas informasinya. Tadi Henning juga sempat melakukan wancara dengan salah satu wisatawan mancanegara Singapura, sekaligus Presiden of Pro Golf Association, Murugiah. Berikut liputannya untuk Anda. Satam ini adalah rumah kedua-dua saya. Apa yang kamu katakan kedua-dua rumah? Saya hanya menyukai tempat ini kerana saya berada di sini selama 10 tahun dan saya benar-benar di sini. Ini adalah satu-satunya tempat yang saya miss di dunia, bukan di Singapura. Jadi tempat ini sangat penting. Tidak ada satu-satunya tempat yang dapat membawa kita di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada satu-satunya tempat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!